Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan elektromuda Di materi kita tentang dasar teknologi informasi Pada video kali ini kita akan membahas tentang multimedia Nah ini tentu Anda, kita Sudah sering berinteraksi dan sering menggunakan multimedia ini Multimedia ya Nah diharapkan dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal Di antara tentang sejarahnya, multimedia bagaimana bisa seperti sekarang Kemudian ciri dari multimedia, kategori dari multimedia, jenis-jenis dari multimedia Kemudian pemantuan sebagai bidang kehidupan Kemudian kelebihan dan kurangannya ya Oke, kita masuk yang pertama sebelum kita bahas tentang sejarah Kita lihat dulu nih, apa sih pengertian multimedia Kalau kita lihat, multimedia artinya terdiri dari dua suku kata, multi dan media ya Atau medium Dimana kalau kita melihat akar katanya, kalau multi itu artinya banyak atau bermacam-macam ya Multilateral ya, multi ya, jadi artinya banyak Kemudian medium, nah medium itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu Atau media ya, medium atau media Sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa Atau dalam dictionary itu artinya alat untuk mendistribusikan dan merepresentasikan informasi Baiklah, kalau kita lihat beberapa pakar ya Ada dari Ross, ada McCormick, ada Turban dan ada Robin dan Linda Ya, bahwa multimedia itu dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda Untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi ini Yang penting itu adalah berupa apa? Ada teks, audio, grafik, animasi dan video ini diramu, diracik, digabungkan Sehingga bisa menyampaikan informasi yang kita inginkan nih Nah, ada beberapa contoh dari produk multimedia ya, kita bisa lihat Audio misalkan, nah kalau kita lihat nih Ada lagu, ya ada soundtrack, ada sound effect ya Ketika Anda menonton atau mendengarkan dengan suara efek dibuat seperti Anda berada di Aslinya misalkan Anda berada di hutan, ada suara dari binatang-binatang Atau Anda berada di pantai ada suara airnya ya Jadi seperti itu, jadi dibuat suara itu sangat bagus sekali gitu Seperti kita berada seolah-olah berada di lokasinya langsung Kemudian ada juga dalam bentuk grafik ya Artinya kalau Anda pernah lihat brosur, iklan, ada diberikan pamplet atau brosur Maka ketika Anda lihat gambarnya menarik, Anda tertarik untuk membaca dan melihat Kemudian juga ada audio menggabungkan misalkan grafis dengan audio Contohnya film atau video klip atau thriller ya Jadi kalau kita lihat sekilas itu menarik nih Padahal durasinya misalkan 1,5 jam atau 2 jam film tadi Tapi kita dengan melihat thrillernya saja, kita sudah merasa itu wah bagus nih filmnya nih Tertarik kita untuk menonton gitu Kemudian ada juga yang memakai animasi gitu ya Ya mungkin animasi Anda sudah sangat kenal Misalkan film kartun misalkan itu adalah Upinipin Ya jadi sangat laris sekali ya Sampai anak-anak ya bahkan orang dewasa juga senang menonton dengan Upinipin tadi ya Animasi ya gambar kartun ya Nah Apa sih pentingnya multimedia itu kalau kita lihat multimedia itu bisa Sebagai alat untuk bersaing ya Jadi Kalau perusahaan misalkan ya Kalau ingin mengiklankan sesuatu kalau dia Karena iklan itu adalah bagian dari multimedia juga Jadi merupakan gabungan dari suara, gambar, video ya Digabungkan sehingga bisa untuk menjadi daya saing jadi ketika iklan menarik Produknya banyak dibeli orang misalkan maka perusahaan tadi bisa semakin berkembang Nah kemudian juga Apa pentingnya multimedia itu karena orang juga agak malas membaca kalau tampilannya berupa teks panjang gitu Jadi orang akan lebih tertarik ketika menonton video sama seperti kita Misalkan lebih tertarik ketika melihat Instagram misalkan dalam bentuk gambar atau video lebih cepat Atau dalam bentuk misalkan aplikasi TikTok ya Dibanding dengan membaca buku misalkan Atau membaca makalah 5-6 halaman gitu ya Jadi lebih tertarik melihat video jadi gambar tinggal nonton dinikmati saja gitu Ternyata menurut CTR itu bahwa 50% itu ternyata manusia itu akan melihat apa yang dilihat dan didengar Jadi mengingat ya Dilihat plus didengar Kemudian juga ternyata multimedia ini ampuh ya dalam dunia pendidikan Bagaimana perkembangannya misalkan edugame ya aplikasi-aplikasi pendidikan ya Yang mampu meningkatkan kemampuan misalkan bagian ASD itu menulis, membaca, memahami pelajaran-pelajaran IPA dan lain sebagainya Kalau kita misalkan yang di tingkat peruburan tinggi itu dengan adanya aplikasi misalkan daring Dengan daring kita bisa menyampaikan materi-materi seolah-olah kita berada di ruang kelas gitu Dibuat seperti itu Kemudian Kalau kita lihat perkembangan multimedia itu Bahwa menurut Morgan Stanley bahwa radio itu butuh waktu bayangkan 38 tahun untuk mencapai 50 juta penduduk Amerika Serikat Itu untuk radio ya jadi hanya suara saja Misalkan kalau televisi itu butuh waktu 13 tahun untuk meng-cover 50 juta penduduk TV kabel itu hanya waktu 10 tahun Internet itu malah lebih dasyat ya Hanya dalam waktu 5 tahun Kemudian perkembangan multimedia juga mengikuti internet Jadi semakin pesat internet semakin banyak Kita bayangkan sekarang dengan kondisi COVID-19 ini Bahwa orang semakin sering melakukan online Pembelajaran juga secara online ya Artinya ini benar-benar multimedia ini sangat dibutuhkan ya Nah sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang multimedia nih Ini kita lihat nih kalau radio seperti ini ya tadi perkembangannya butuh 38 tahun ya Jadi suara saja Kemudian televisi ya Jadi kita hanya bisa menonton tidak bisa komentar di layarnya misalkan Ya beda dengan kalau Anda melihat di Youtube, di Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya Anda bisa komentar di sana Kemudian ada TV kabel ya berlangganan Anda pasang di rumah Anda misalkan ya Dengan bayar bulanan ya Ada tagihannya Nah sekarang kita lihat nih masuk nih ke sejarah multimedia tadi kita sudah lihat nih Jadi bagaimana pentingnya multimedia tadi Apa sih multimedia tadi ya Nah kita coba akan melihat dulu nih Sekarang itu sejarah perkembangan dari multimedia Ya kalau kita melihat multimedia ini awalnya itu dasarnya adalah dari teater ya Bagi Anda yang pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan misalkan atau kegiatan siswa dulu di sekolahnya itu ada teater ya Itulah awalnya dari multimedia ini ya Jadi karena dia menampilkan beberapa jenis media seperti drama ya Ada backing soundnya ada suara-suara pendukung misalkan ya Kemudian ada musiknya yang bisa sebagai latar cerita ya ada suara-suara gitu Nah inilah awal dari cikal bakal munculnya multimedia nih Nah kemudian seiring waktu ditemukannya perangkat komunikasi nih Jadi terkadang multimedia itu dikaitkan dengan komunikasi Jadi bagaimana bisa menyampaikan ya Jadi komunikasi bukan dari satu tempat ke tempat lain Atau bagaimana cara berkomunikasi, berbicara, menyampaikan informasi Kemudian di abad ke-15 itu Johan Gutenberg ya Anda masih ingat di materi sebelumnya bahwa dia adalah penemu mesin cetak Mencetak dalam lembaran-lembaran seperti koran gitu Jadi abad ke-15 ini mulai nih media cetak Kemudian di abad ke-18 misalkan ada Telegraph ya Ada Samuel Morse ya abad ke-18-19 lah Itu ada Alexander Graham Bell Ada Radio Marconi ya Televisi idenya ada dari John Beard dan Lumer bersaudara ya Jadi telegraph itu bisa mengirim beberapa kata menggunakan Sandi Morse ya Jadi telegraph Kemudian ada telepon jadi hanya bersuara gitu kirim suara Kemudian ada radio kita bisa dengarkan nih jarak jauh Ya kemudian ada televisi ya Kemudian di tahun 1950-an nih ada revolusi televisi ya Benar-benar berkembang di era itu di tahun 1950-an jadi booming ya Seperti sekarang mungkin sudah booming apa namanya media sosial gitu Di tahun 2000-an ini Jadi mungkin seperti itu juga di tahun 1950-an itu revolusi ya Banyak sekali orang memanfaatkan media televisi Kemudian berkembang lagi ada aplikasi di komputer Dinamakan Hypertext ya Bagaimana cara membuat multimedia ya Mencampurkan antara Menggabungkan antara Suara Teks Gambar ya Dengan menggunakan namanya aplikasinya adalah Hypertext Kemudian di tahun 1967 Nikolas ya Negro pun Itu membentuk suatu kelompok arsitektur ya Douglas Eugenberg Kemudian juga mendemonstrasikan online sistem NLS Yang menjadikan program Hypertext yang pertama nih Tahun 1968 Kemudian Hypertext ini berkembang ya Menciptakan editor Hypertext awal disebut dengan Fresh Nah dari sinilah Terus berkembang ya Animasi atau multimedia tadi ya Kemudian Kelompok arsitektur ya Dari Nikolas Ya Niklos Mengusulkan proyek diberi nama Multiple Media Jadi bagaimana beberapa media ya Pengembangan dari Hypertext itu juga Kemudian video disk Hypermedia Yang pertama diciptakan oleh Sven Yang menjadikan multimedia menjadi gabungan dari beberapa elemen Jadi semakin bertambah kemampuannya Kemudian ternyata nih Yang menjadi titik baliknya yang sangat Mendukung perkembangan dari multimedia ini adalah Ketika ditemukannya internet ya Di tahun 1980-an Di tahun 1990-an Internet berkembang Multimedia juga berkembang nih Karena apa multimedia Itu sangat disupport sekali oleh internetnya Jadi informasi tadi cepat sekali Sehingga Kalau sekarang kita lihat Multimedia ini Tidak berfokus hanya pada teks ya Namun sudah Gabungan dari grafik Audio Video ya Jadi sudah sangat-sangat kompleks Sangat-sangat menarik Ketika ditampilkan Jadi orang tambah senang Tambah ini ya Tambah senang menonton Melihat ya Tampilan dari multimedia tadi Ini contohnya dari hypercut ya Jadi menggabungkan Misalkan ya Jadi beberapa ya Ada practice Ada grabmaker Ada phone Ada hypercutter Ya Text control Dan lain sebagainya Ya ini seperti ini ya Hyper Hypercut Kemudian Perkembangan multimedia nih Setiap waktu orang dapat melihat Perkembangan teknologi dari hari ke hari ya Sebagai alat bantu yang mempermudah manusia ya Kemudian juga hampir semua kalangan dapat menggunakan komputer Baik dari kalangan bawah Kalangan atas ya Yang komputer ini juga adalah Yang sangat mendukung Perkembangan dari multimedia Nah kita lihat berikutnya nih Ciri-ciri multimedia Apa-apa saja ciri dari multimedia Ciri-ciri multimedia itu Mengandung Ada lima komponen utama nih Ada teks ya Tulisan Kemudian ada gambar Ada audio Ada animasi nih Dan video ya Jadi inilah ciri-ciri dari multimedia Atau di beberapa buku juga menyebutkan sebagai komponen-komponen multimedia Kemudian kita bahas satu persatu teks Nah teks ini adalah Jenis data yang paling mendasar Jadi sangat sederhana Jadi membuat Tulisan di sana ya Misalkan judul dari Video yang Anda buat Atau judul dari gambar yang Anda buat Jadi perlu ditambahin teks ya Yang kedua adalah image Atau gambar Nah ini gambar ini Karena manusia itu lebih berorientasi kepada visual Jadi apa yang dilihat ya Karena melihat sebuah gambar dari sebuah oja Dapat memberikan dampak yang lebih besar Jika dibandingkan dengan hanya sebuah teks ya Jadi gambar itu bisa memberikan dampak yang sangat besar ya Ya makanya ketika dibuat seperti CCTV itu Ya jadi gambarnya lebih penting daripada suaranya Jadi gambar itu bisa sangat penting Sangat berarti Kemudian audio ya Jadi teks gambar berikutnya audio nih Suara nih Ya menurut salah seorang pakar ya Suara audio adalah suatu yang timbul disebabkan perubahan tekanan udara Menjangkau gendang telinga manusia ya Kemudian Penyajian audio merupakan cara lain untuk berjelas ya Informasi contohnya narasi Merupakan kelengkapan dari penjelasan dilihat malah audio ya Jadi ketika Anda menonton misalkan film atau thriller gitu Berada di Pinggir sungai Maka Anda akan mendengar suara aliran Aliran sungai ya Jadi suara percikan-percikan ya Jadi suara itu juga sangat mendukung gitu Jadi akan kurang seru ketika Tidak ada suaranya gitu Jadi hening gitu kan Gak cocok jadi Atau ketika terjadi pertempuran misalkan Tembak-tembakan misalkan Maka ada suara Ya Baking soundnya itu ada Back soundnya itu ada Suara letusan tembakan ya Suaranya Jadi akan lebih menarik ya Terlihat lebih seru ya Jadi ada beberapa macam format audio Jadi sangat banyak sekali ya Tapi yang banyak digunakan Misalkan MP3 ya Web ya Jadi banyak sekali Format-format audio Berikutnya video ya Video Dengan menggunakan gambar hidup Kalau tadi hanya gambar biasa Maka gambar hidup Itu akan memberikan suatu presentasi Menjadi lebih menarik Kaya dan hidup ya Jadi dengan melihat video Jadi orang akan lebih tertarik Jadi dibandingkan dengan Menggunakan hanya gambar saja ya Jadi akan lebih Tertarik dan menarik Jadi sebenarnya Video itu merupakan gabungan ya Gabungan dari gambar Atau disebut juga Gabungan dari beberapa frame ya Jadi dalam satu video itu Gabungan dari beberapa frame ya Sehingga terlihat gambar tadi Seperti gambar bergerak ya Jadi gabungan beberapa gambar Kemudian nih Animasi ya Jadi animasi misalkan Jadi gambarnya bergerak ya Jadi orang Akan lebih tertarik sekali ya Contoh yang sudah sangat bagus sekali Misalkan animasi di bidang kartun ya Itu sudah Bagus sekali ya Jadi gambarnya juga lebih menarik ya Sudah 3D ya Jadi akan sangat menarik Ketika ditonton Nah Jadi animasi itu adalah Efek gerak atau efek perubahan bentuk Yang terjadi selama beberapa waktu Jadi ada rentang waktunya ya Dalam prosesnya Bergeraknya misalkan Dari detik pertama Sampai detik ke 10 Jadi ada pergerakan Perubahan posisi Sekali lagi nih Mengapa sih multimedia ini penting ya Jadi dapat digunakan Bidang periklanan yang efektif dan interaktif ya Jadi Iklan yang tadi Kalau berupa paragraf buku Misalkan artikel 5-10 halaman Wah itu cukup lama kita baca Tapi dalam bentuk video Yang bisa singkat dalam hitungan 15 detik 10 detik Jadi sudah tersampaikan Apa yang tadi Yang ingin disampaikan ya Kemudian dalam bidang pendidikan Sangat mendukung sekali ya Nah jenis-jenis Multimedia berikutnya ya Jadi multimedia nih Terbagi secara Garis besar menjadi 4 Itu ada multimedia interaktif Multimedia linier Hiperaktif Dan kids Nah kita lihat satu persatu nih Nah interaktif itu yang mana nih Ini pengertian multimedia interaktif Yaitu multimedia menggunakan alat bantu Berupa komputer Keyboard Mouse Dan beberapa perangkat lainnya ya Ini juga Menggabungkan ya Dari ciri-ciri Atau komponen Dari multimedia Ada teks, audio, desain grafis, dan sebagainya Contohnya nih apa nih Sebagai virtual reality ya Jadi main game misalkan Atau Anda berada di Seperti contoh di gambar sini Ya jadi seperti sedang Berada di ruangan Untuk mencari ya Jadi Anda menggunakan ini Tambahan perangkat Ya Kemudian Ada Game misalkan game edukasi ya Jadi Bisa membuat anak lebih tertarik Jadi interaktif ya Ditanya Yang manakah Yang manakah benda berbentuk bulat Manakah benda berbentuk segitiga Jadi interaktif ya Atau Pemutar video ya Jadi beberapa pemutar video Itu adalah contoh dari Multimedia interaktif Kemudian ada Multimedia linier nih Jadi multimedia linier Yang multimedia yang berjalan Tanpa adanya kontrol dari Pengguna nih Contohnya ya TV kita tinggal nonton saja nih Jadi apa yang disiarkan Kita tonton Musik yang diputar Kita tinggal dengarkan ya Beda dengan yang tadi ya Kita juga ikut terlibat ya Ketika kita mencet kiri Mencet kanan Maka juga akan mempengaruhi nih Tapi kalau disini Di linier Jadi hanya dari Dari sumbernya Jadi tanpa kita ya Interaksi dari Pengguna Kemudian berikutnya Yang ketiga Multimedia Hyperaktif Multimedia Multimedia yang memiliki Strukturan adanya Unsur terkait Yang kemudian bisa diarahkan Pengguna melalui link Dengan unsur multimedia Yang sudah ada Contohnya adalah WW Kemudian beberapa jenis Website Website ya Website yang Atau juga mobil banking Atau game online Jadi ketika kita mengklik Salah satu Kita akan diarahkan ya Jadi Diarahkan ke Link-link tertentu ya Jadi Ke unsur multimedia Ke link Dengan unsur multimedia Yang sudah ada Kemudian Ada multimedia kids ya Jadi lebih kepada Tool-tool atau peralatan Di bidang multimedia nih Kita gabungkan Beberapa peralatan Sehingga Misalkan nih Anda di rumah bikin Bioskop mini ya Home theater mini Di rumah Anda Maka Anda mesti Gabungkan beberapa Kids atau peralatan Peralatan di sana Ya Misalkan Anda menggunakan TV yang sangat besar Misalkan Ya Anda menggunakan TV yang 60 Int Misalkan Ya Anda gabungkan Dengan beberapa Peralatan yang lainnya ya Kemudian Pemutar videonya Ditambah dengan Soundnya ya Dibuat ya Ruangan tadi Efeknya itu Dan suara yang timbulkan Juga menarik Oke Itu Berikutnya Kita akan masuk ke Pemanfaatannya Atau pemakaian multimedia Dalam berbagai bidang Kedokteran manusia Ada beberapa Misalnya nanti kita akan bahas Tentang Kesehatan Kedokteran Pendidikan Bisnis Teknik Ilmu pengetahuan Seni Dan transportasi Nah Bidang kesehatan nih Kedokteran Contohnya apa Jadi kalau Memeriksa Detak jantung nih Jadi sudah menggunakan Beberapa alat Kedokteran ya Jadi Atau juga bisa Pengen lihat nih Paru-parunya Bisa tampil lewat Monitor yang ada di komputer Ya Jadi sudah Menarik sekali Kemenggunaan Penggunaan Sinar X Untuk scanning tubuh Pemanusia Kemudian juga Objek-objek kecil ya Ya Menggunakan Mikroskop ya Contohnya nih Jadi pengen lihat Bentuk paru-paru Misalkan Jadi sudah menggunakan Alat yang Ini Kemudian juga Pengen lihat Hasil Sample Misalkan Sample uji Bisa dilihat nih Jadi tampilannya Bisa di komputer Berikutnya Ini bidang pendidikan Nah Bidang pendidikan Ini sangat penting ya Misalkan Laboratorium Biologi nih Pengen lihat Benda-benda Ukuran kecil Mikro Misalkan ya Diuji Dilihat Sample-nya Bisa diperbesar Ya Kalau dilihat dari Mikroskopnya Terbatas sekali Tapi ketika Menggunakan monitor besar Maka bisa dilihat oleh yang lainnya Begitu pula Tampilan animasi Jagat raya kan Sangat sulit sekali Dilihat tapi Begitu dengan ada animasi Orang jadi tambah Lebih cepat Paham Nah ini Contohnya juga Animasi tsunami nih Ketika terjadi tsunami Bawa sangat tinggi sekali Ya Menyapu bersih Ya Benda-benda di sekitarnya Mobilnya Ya Gedungnya juga hancur Kita lihat sekali lagi Air lautnya Naik Jadi dengan ini Kita akan lebih paham Oh ternyata Pergerakan tsunami Seperti itu Bidang bisnis nih Nah Bidang bisnis nih Nah contohnya Ketika Anda nanti Misalkan kerja di perusahaan besar Di Google Misalkan ya Di Facebook Misalkan Anda kerja Di Singapura Nanti ya Maka ketika Anda Mempersentasikan ide Anda Atau apa yang akan Anda Kembangkan dari perusahaan Anda Maka Anda perlu Media presentasi ya Yang bagus Sehingga nanti orang akan paham Ya Tertarik ya Oh akan didanai Akan dikembangkan Itu sangat penting sekali Bidang bisnis Misalkan bikin brosur Yang menarik Yang bagus ya Nah bidang teknik nih Kita misalkan di teknik elektronik Ya salah satu aplikasi Banyak aplikasi Ada Electronic word bank Ya Ada proteus Ya Nah salah satunya Misalkan yang lain adalah CST misalkan Ya animasi untuk Alat Software untuk Simulasi antena nih Nah misalkan Anda Desain antenanya Ya tampilannya kurang lebih Ya mirip seperti office lah Maka ketika Anda buat antenanya Nanti kita pengen lihat nih Arah pancarannya Seperti apa ya Jadi antena yang ada Di sekitar Anda tuh Anda pengen lihat nih Pancarannya seperti apa ya Seperti ini Kita bisa lihat seperti balon ya Dalam tampilannya Tiga dimensi Kemudian dalam bidang Pengetahuan dan penelitian ya Macam-macam Peralatan-peralatan Sangat dibutuhkan ya Misalkan pengen tahu nih Perkembangan gunung berapi ya Jadi sangat penting sekali Dikirim data Jarak jauh ya Jadi pemantauan Misalkan menggunakan drone Atau pengen tahu nih Isi dalam permukaan bumi Bisa menggunakan satelit ya Jadi pencitra satelit Dari atas dengan ketinggian Sekian ribu kilometer Bisa memotret Permukaan bumi Atau Permukaan Yang permukaan tanah Kemudian bidang seni Dan hiburan nih Jadi Banyak sekali Plikasi-plikasi juga Di bidang seni Dan hiburan ya Yang menampilkan ya Gabungan seperti yang Ditampil di youtube Misalkan itu sudah Gabungan dari beberapa Multimedia ya Beberapa komponen Multimedia Atau ciri-ciri Multimedia Ada suara Gambar Teks Video Ya digabungkan Ada animasinya Sehingga menarik Korang jadi seneng Nonton Kemudian bidang transportasi Misalkan ada Flight simulator ya Ada simulasi Untuk nerbang nih Jadi Dicoba dulu nih Simulasinya Baru Pakai ini Dulu juga Di beberapa Tes Kepolisian Misalkan Atau lembaga Yang mengeluarkan sim Jadi menggunakan Simulator terlebih dahulu Untuk menguji Kemampuan Anda Sehingga baru Mendapatkan Surat izinnya Simnya Nah apa sih Kelebihan Kekurangan Multimedia Kalau kita lihat Kelebihannya Pemunuhan Kebutuhan Informasi Bagi manusia Yang bergerak Di bidang pendidikan Perusahaan Tadi kita sulit Macam-macam Aplikasinya Sehingga Bisa mempermudah Manusia Dalam berbagai bidang Keseharian kita Kita juga Pengen Sesuatu Yang cepat Dan Cepat Dimengerti Singkat Padat Jadi efisien Itulah contohnya Yang bisa dilakukan Oleh multimedia Kemudian juga Sebagai media alternatif Untuk menarik Perhatian masyarakat Ketika Pengen menyampaikan Suatu informasi Jadi Ketika dalam Tampilannya Dalam bentuk multimedia Orang akan jadi Lebih tertarik Dan Apa sih Kelebihan multimedia Kita bisa lihat Bahwa Ternyata Manusia itu Lebih mudah Mengingat 70% Dari apa yang Dilihat Didengar Dan dilakukan Inilah yang Bisa digapai oleh Multimedia Sedangkan Kalau hanya Melihat hanya 20% Didengar hanya 30% Melihat dan Dengar 50% Sedangkan Kalau digabungkan Semua Itu sampai 70% Nah Di balik Kelebihan Maka ada Kekurangan Jadi apabila Desainnya Tidak menarik Tidak bagus Kurang bagus Penggabungannya Maka orang jadi Bingung Apa nih Yang mau disampaikan Namun Kemudian juga Orang yang memiliki Keterbatasan fisik Juga Tidak bisa Menikmati Multimedia Kemudian Plampun Multimedia Juga membutuhkan Spesifikasi Komputer Yang tinggi Seperti Rendernya Video Misalkan 90% Di Youtube Membutuhkan Spek Komputer Yang sangat Tinggi Ketika Kita Pengen Menghasilkan Kualitas Video Yang Bagus Kemudian Juga Multimedia Sebagai Media Pembelajaran Nah Ini Di Tugas Anda Pada Pertemuan Sebelumnya Itu adalah Membuat Web Jadi Web Sederhana Kemudian Dijadikan Web Dinamis Nah Itu Anda Buat Videonya Nah Inilah Sebagai Bentuk Bagaimana Kita Belajar Membuat Multimedia Ada Suara Gambar Video Animasi Nah Nanti Dari Sinilah Poin-poin Penilaian Untuk Itu Jadi Tugas Anda Yang sebelumnya Web Tadi Anda Lanjutkan Untuk Membuat Videonya Silahkan Ini Berkelompok Anda Satu Kelompok Dua orang Silahkan Anda Coba Gabung Bagaimana Membuat Tampilan Yang menarik Ketika Anda Sudah Buat Web Tadi Jadi Tugas Anda Yang kelima Melanjutkan Tugas Yang keempat Pada Pertemuan Sebelumnya Jadi Anda Sudah Buat Web Statis Yang Sederhana Kemudian Web Dinamis Itu Anda Buat Tutorialnya Atau Pembelajaran Video tutorial Atau Pembelajaran Dari Web Statis Dan Sederhana Dan Dinamis Jadi Saya ingatkan Kembali Untuk Tugas Yang Kelima Melanjutkan Tugas Yang Keempat Itu Membuat Web Statis Sederhana Dan Web Dinamis Dalam Bentuk Video tutorial Atau Pembelajaran Silahkan Dikerjakan Pengumpulannya Seperti Petunjuk Pada Pertemuan Sebelumnya Nah Karir Di bidang Multimedia Ini Sangat Banyak Ada Bidang Pemasaran Animator Perekam CD Rencana Konstruksi Desain Isi Multimedia Electronic Publishing Editor Electronic Desain Prone Ending Desain Game Desain Grafik Desain Instruksional Jadi Banyak Sekali Kemudian Apalagi Ada Desain Interface Desain Kiosk Perayanan Online Desain Presentasi Public Relation Pemasaran Real Estate Scientific Modeling Desain Layar Simulasi Soundtrack Special Effect Ada Pelatihan Travel System Produksi Video Virtual Rality Dan Master Jadi Sangat Banyak Sekali Peluang Karir Di bidang Multimedia Referensinya Dan Terima kasih Ya demikian Sobat-sobat Elektro Muda Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima